Di awal bahwa terdapat tiga kendaraan bis, ada kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 2. Terkait dengan korban terdata di Kabri, terdapat sementara terdapat tiga korban yang meninggal dunia. Kemudian ada 24 korban lainnya yang berada di puskesmas terdekat, dan ada dua orang kalau tidak tiga orang yang dirujuk juga ke rumah takir. Jadi kami juga masih melakukan penyitiran, belum bisa kami datang sepenuhnya berapa jumlah korban. Tapi sementara sudah hampir bisa, hampir seluruh korban sudah kami coba kami evakuasi. Namun tadi, sesuai tadi yang kami sampaikan, bahwa sementara korban meninggal ada tiga orang, dan 24 korban lainnya dievakuasi di puskesmas dan rumah sakit. Baik, bagaimana kondisi 24 korban yang saat ini dievakuasi ke puskesmas dan rumah sakit terdekat, Pak Tony? Ya, sementara masih di rumah sakit dan puskesmas untuk korban-korban lainnya. Baik, karena ada informasi bahwa 22 orang diduga tewas dalam kecelakaan ini. Jadi bisa dikatakan informasi itu belum terkonfirmasi. Iya, betul. Baik, selain itu juga bagaimana kondisi dari pemilik rumah, termasuk juga para pengendara sepeda motor karena terinformasikan bahwa bis ini juga menabrak sejumlah sepeda pengendara, sepeda motor yang tengah melintas, Pak Tony? Ya, kami mohon waktu terkait perkembangan yang lainnya, ini kami masih di TKP untuk juga membantu evakuasi penyisiran, siapa tahu masih ada korban lainnya, tapi sementara sudah, insya Allah sudah kami evakuasi semuanya sambil membantu untuk mengatur lalu lintas di TKP agar normal kembali. Baik, kondisi lalu lintas saat ini di sekitar TKP seperti apa, Pak Tony? Sementara masih dalam evakuasi kendaraan dengan menggunakan kendaraan berat, di lokasi kami buka tutup untuk melancarkan arus lalu lintas ya.